Intro What's up guys, it is a beautiful day Kembali bersama saya, Beams Aryo Dan jadi hari ini Gue mau nyobain yang namanya PRP Atau dibilang Vampire Facial Dimana kita facial Terus dengan Menggunakan darah kita sendiri Oke jadi kita diambil dulu darahnya Dan darahnya itu dipake buat facial kita Kurang lebih sih Secara awam gue taunya begitu Tapi nanti pada saat di kliniknya Kita akan tanya-tanya lagi Prosesnya dan apa sih yang terjadi Dan manfaatnya apa, jujur Gue pribadi bukan tipe orang yang Perawatan kulit Jadi ini bener-bener suatu hal yang Baru untuk gue Dan awalnya sedikit Parno, bahkan masih parno Tapi banyak orang yang bilang It's okay kok aman, malah bagus gitu Apalagi buat Kalo bekas-bekas luka Gue sih ga ada banyak bekas luka ya Di muka Tapi intinya ya Renggan selanya coba Bisa buat jadi info buat kalian juga So, stay tune guys Oke, kita baru aja sampai di The Aesthetic Dan Sekarang kita akan turun Dan kalian bisa lihat Seluruhan prosesnya Nah ini udah pernah ngalamin nih, gimana rasanya sih Ini udah jerawat Say, gimana rasanya? Rasanya Sakit ga? Dikit Dikit aja Udah gitu doang Abis itu pertama kan dibuat Kayak ini kan numb gitu kan Oh iya ada krim buat matiin rasanya dikit ya Iya Pokoknya dia di numb-in dulu Abis itu ntar ditunggu dulu bentar Untuk biar si numb-in krimnya itu kerja Biar baal Terus baal Muka itu kayak Aneh gitu Terus baru dia mulai ditusuk-tusuk Nah pas ditusuk-tusuk Kalo menurut aku sih ga terlalu kerasa Kerasa tapi ga sakit Maksudnya Kerasa tapi ga sakit Nah ini dengan teman-teman di Aesthetic Aesthetic Dokter-dokternya semua disini lagi pada makan siang Lagi pada makan semua Hah? Kok malu-malu kayaknya belum makan ya Masih lemes nih kayaknya Udah Jadi em.. Maka nih dokter Yosi Dari yang situ Aku mau nyobain PRP Cladlet ya Cladlet Cladlet It's full of blood Cladlet Jadi bisa dijelasin lebih kerinci lagi Apa sih yang sebenernya terjadi di saat orang PRP ini Oke Jadi treatment PRP ini sebenernya bisa untuk permenjaan kulit Bisa untuk stimulasi rambut Supaya tumbuhnya lagi banyak Guys Aku deh dulu botak Ya kadang-kadang botak Karena memang Ada orang-orang yang botak Karena botak bener kok aku suka botak Rambutnya sebenernya Sekarang kayak gini Kenapa apa-apa nih Bon Kenapa botak tuh Iya Ketana kayak rambutnya gak bisa ngomongin Tapi Ternyata PRP bisa buat Buat Dari yang botak Bisa Tapi otak buat wajah itu Iya Oke Nah mungkin yang akan banyak ditanyakan orang Kan yang kira aku kan cowok yang Mudul jarang banget yang nama kerawatan Kerawatan Kerawat atau kerawatan gitu kan Nah mungkin orang akan bertanya Ada side effect sih gak sih Oke Jadi si PRP ini Kerapa serumnya dari darah sendiri Jadi sertifatnya minimal banget Oke Paling yang menjadi agak sedikit merah Oke Dalam beberapa hari Setelah sabtunya sampai tiga hari Kemudian setelah itu biasanya ada sedikit kelupasan Halus-halus gitu Karena ada berdiri yang kulit disitu Oke kalau gue lagi Tracling, sunburn, lupas Biasalah ya Cuman mungkin titipan juga Itu kan jadi Pada saat Sambil dimasukin serum Dari darah kita itu kan Sambil ada kayak 32 jarum ya Itu berapa jarum kalau kan Iya Ya Iya Ya Betul kan Mungkin gak perlu dalam aja kali buat aku ya Enggak sih Jadi nanti hanya untuk Sebetulnya si jarum itu Fungsinya adalah Membuat setiap lupa lupa kecil Yang kedua nya untuk Mengstimulasi kolagen Oke Satu Yang kedua untuk memasukkan serumnya Bawah kulit Bisa langsung keserap masuk ke Target tulis yang diinginkan Ini Tempat judulnya muat gak nih? Buat aku Biasanya kakinya aku harus ngegantung Tapi disitu selalu ada tembok Jangan pahal aku ntar yang ngegantung Begini disini Coba latihan dong Ya ini gak Lightingnya gak Gak ini Ya udahlah sayang Ya ini kan karena kamu Kasih aku sabun cuci muka Yang mana udah abis Mau lagi Sien Sabun cuci muka Sien Kita ngeleng Oh enggak kok Tempat tidinya panjang Thank goodness Aduh Ya ampun Ini pas banget nih Mau di cleansing dulu sekarang Cleansing ini dibersihin gitu loh Oke Guys jadi gue pake hairnet Biar rambut gue yang botak gak kemana-mana Oke jadi tadi udah dibersihin Mukanya udah di cleansing As you can see nice and fresh Dan sekarang kita lagi dipakein yang namanya numbing cream Iya gak Stacey Jadi intinya ini akan Membuat kulitnya Baal Jadi ini ceritanya itu ditunggu selama 30 menit Kurang lebih 30 menit Untuk bikin kulitnya Baal Jadi pada saat proses PRT berlangsung Tidak berasa sakit gitu loh Di wrapping Di wrapping Wow aku udah kayak ini Udah kayak salad Hehehe Biar anestesinya lebih nyerap Lebih nyerap, oke Jadi Ehm Numbing creamnya ini Ada sedikit rasa kayak apa ya Tingling, tingling itu position? Kerenyet-kerenyet Kerenyet-kerenyet Dikit di hidung Mungkin karena hidung aku yang paling sensitif kulitnya Tapi terlepas dari itu Nothing more Kita mau diambil 10 cc Iya Yang gamit tangannya Oh gini? Di kepal ya Biar apa? Biar pedanya keluar Oke Halo 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 Apa yang apa ya? Oke Gak mau terlalu bleeding ya? Yes, betul Paling nanti sampai eritem atau merah Kalo misalkan ada Kan kita tuh targetnya biasanya eritem Kemerahan Atau pinpoint bleeding Jadi ada darah titik-titik dikit Oke Yang penting gak sampai yang berdarah banget ya Oke Oke Jadi biar healingnya lebih gampang Yes Jadi sekarang apa yang sedang terjadi nih? Mau terjadi prosesnya dok? Nanti prosesnya itu ada dua teknik Yang pertama ada yang injeksi atau suntikan dulu Kira-kira Karena disini kan masalah scarnya gak gitu banyak Paling nanti aku suntikin lebih ke bagian yang Kayak ada sunspotnya Oke Atau sekitar smile line Oke Atau marionite gitu Oke Terus nanti setelah suntik Sisanya adalah di roller Untuk masukin serumnya supaya rata Ini alat namanya Dermapen Ada jarum-jarumnya Tapi Oh oke Ada berapa jarum? Jarumnya 30-an ya 30-an Oke disitu Terus tapi gak sakit Pertama karena udah dianestesi dulu Yang kedua kedalamannya bisa kita atur Oke Ini udah mulai merah kita sebut ya Repem Cuman Kalau misalkan kayak jidat Biasanya akan lebih Lebih ringan Lebih ringan Jadi maksudnya Gak terlalu merah atau ya Repem Dan bleedingnya juga bisa dikit banget Oke Intinya sih sebenernya prinsip PRP adalah One Healing Jadi kita membuat Sengaja membuat perlukaan Ya nantinya kulit akan healing sendiri Jadi membentuk kolagen baru gitu Oke Jadi Yang penting Tetap gentle Supaya pasien gak terlalu sakit Ini pertanyaan nih Kan banyak orang yang Mukanya ada scarring Kami berawat Atau mungkin pada saat mereka Waktu itu suka pencet-pencet Pencet bekas pupuk gitu Ini otomatis pasti bisa membantu itu Bisa membantu Bisa membantu Memang Misalkan dalam sekali pengerjaan Perbaikanlah kurang lebih 15-20% Jadi kira-kira butuh berapa kali? Butuh kalo untuk scarring Itu rata-rata Butuh minimal 3-4 kali Jadi guys Buat temen-temen yang mau nyobain Mungkin ada scarring Jangan bersedih Jangan putus asa Ternyata ada ini Buat rambut juga bisa guys Bisa Keburu Sugus Sugus tau sugus gak? Sudah gundul seluruhnya Mumpung Umar Untung masih ada rambut Lakukan biar menebal Oke Udah Mau dicoba ke daerah sini? Biar nanti lihat ada yang numbu-numbu Jangan Oh jangan Emang sengaja Itu emang bentuknya begitu Oh emang ternak Oke Emang itu bentuknya begitu Lama-lama loh kok jadi rata gak? Kirain tol ya Kalau gitu Soalnya ada pasien Mau dong uji coba bagian sini? Ternyata beneran numbu Itu emang turunan aku seperti itu Oke oke Turun-temurun dari opah Oke oke Mau dipertahankan ya? Iya dong Oke Hei 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 Nah ini nanti Didiemin kurang lebih 5-10 menit Sampai dia nyerep Di masker Nanti sabab itu tuh Udah boleh pulang Paling cuci mumpas Selam 4 jam pas Oke Baik Terima kasih Sama-sama Oke guys It's a wrap for the PRP Tinggal ditunggu 5-10 menit buat penyerapan Lalu pakein masker atau apa buat dia cooling down Entend yang pasti Cuci muka 4 jam setelah Biar gak terlalu perih Dan Ini tadi rasa balai juga pelan-pelan udah mulai menghilang Dan harus selalu pake sunblock atau sunscreen Karena memang sih gue udah pernah pelajari juga Hari mendung aja belum tentu gak ada UV ray atau sinar UV yang bisa merusak kulit Apalagi kan kulitnya lagi sensitif Terexpose harus terjaga dari sinar UV atau sinar matahari Alright guys Stay tuned Oke guys Jadi Ini Adalah Darah-darah yang kering Muka gue udah mulai berasa lagi Cuma rasa kaku Karena mungkin darah keringnya jadi kayak bersifat mengencang Kayak sebuah masker Tapi overall sih oke Kayak rasa gue sih Seakan lagi Ke pulau Terus kejemur Panas banget Semua mengkilat Semua mengkilat So Sekarang kita akan di Masker Di masker Di atas darah-darah kering ini gak apa-apa? Gak apa-apa Nanti bersih dianggap sama maskernya Oke Oke jadi Sebenernya Perasaan paling Perih Kayak digigit-gigitnya itu Malah bukan pas di PRP Tapi Pas lagi pake maskernya Sumpah ini rasanya tuh Kayak lagi ada banyak semut disini Lagi pada gigitin Lagi pada gigitin Tadi gue mikir gue kayak mau tenang Mau tidur Tapi kayak Ini rasanya Kayak Ocak sih Oke jadi Setelah Kita 15 menit Lebih Ini adonan kuenya sudah Mengeras Seperti kalian bisa lihat Kayak teksturnya Membel kenyal Dan kulit pun masih Berasa sedikit baal Walaupun udah mulai berasa Tinggal di Aku sudah tidak betah Tidak 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 Kita akan lihat proses juga sih Selama beberapa hari ke depan tuh Kira-kira apa sih Yang kita akan hadapi Atau kalian akan hadapi Kalau kalian PRP Buat teman-teman yang mau Check it out Ini kita lakuin di The Aesthetics Langsung aja ke description Ada Instagramnya disitu Ada nomor teleponnya Ada juga alamat Dan tempat-tempat Dimana kalian bisa langsung Dateng Oke guys Jangan lupa untuk check them out Karena mereka udah bagus Dan pro banget Semuanya udah bagus Pas lagi treatment juga gak sakit Nyaman Gitu Oke Kita lihat nanti Progresnya Bye guys Bye Holy crap Gila sih Disini sih kelihatannya Biasa aja Cuma pas dideketin gini Wow Ini merah banget loh Ini bener-bener Kayak lagi di Kerok Nah ini kayaknya tuh Nanti tuh bakal berubah warna Jadi coklat Berkerak Oh my god Ini lucu banget sih Kalo harus pergi-pergi Harus pede aja Jangan kaget Dengan muka gue Apa? Apa? Apa maksudnya? Lihatnya di bawah Oh iya Ini bener-bener Shanna lebih parah lagi What's up guys? Ini adalah hari yang cantik Kembali bersama saya Beams Aryo Dan gue mau sedikit update Mengenai Muka gue yang seperti ini Ini dikarenakan Kemarin abis PRP Atau yang namanya Vampire Facial Atau yang gue suka menyebut The Zombie Facial Karena setelah facial itu Muka lo akan sedikit kayak zombie Ya kan? Tapi itu adalah sebuah proses healing Untuk mendapatkan kulit yang lebih baik Nanti gue akan update lagi dengan hasilnya Ini adalah hari ke.. Berapa ya? Hari ke.. Tiga setelah PRP Kayaknya Udah pada lumayan mulai ngelupas Tapi masih ada Sisa-sisa Kulit-kulit kering Dan Belum Seutuhnya Selesai ngelupas Hello everybody It is a beautiful day guys Gue mau update Mengenai PRP Dan muka gue Jujur Pada saat penyembuhan Gue sedikit pesimis Berpikir bahwa Aduh Kok muka gue jadi kayak gini Gitu kan Dan sekarang pun Belum sepenuhnya sembuh Tapi Kalau kalian bisa lihat Muka gue itu Jauh lebih halus Memang sebelumnya Muka gue juga bukan muka yang Banyak luka Atau apa-apa Tapi gue bisa merasakan bahwa Muka gue lebih Rata warnanya Dan juga lebih halus Dan ini Belum penyembuhan full Ini masih baru Kalau gak salah hari keempat Hari keempat Mungkin setelah 6 atau 7 hari Udah bener-bener kelupas Bagian-bagian kulit patinya Kita bisa melihat Perubahan yang Maksimal Dan ini baru satu kali Jadi buat temen-temen yang mungkin Mada bekas jerawat Atau Bekas luka Atau ngerasa kulitnya Kurang mulus Atau halus Itulah sesuatu Alternatif Untuk Mendapatkan Kulit yang Dekat dengan Sempurna